Bia Cukai, kantor wilayah Jawa Timur 1, memusnahkan belasan juta batang rokok ilegal, senilai hingga 20 miliar rupiah. Sementara itu di Lumajang Jawa Timur, Gunung Semeru, mengalami 44 kali letusan selama 12 jam terakhir. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Lebih dari 16 juta batang rokok yang dikumpulkan di tempat pengolahan limbah di Mojokoto, Jawa Timur pada Kamis siang, dimusnahkan oleh petugas Bia Cukai, kantor wilayah Jawa Timur. Rokok yang ditaksir senilai lebih dari 20 miliar rupiah ini adalah temuan petugas selama awal 2024 dan dinyatakan ilegal. Rokok dimusnahkan karena tidak dilengkapi pita cukai, sesuai ketentuan yang berlaku. Jika belasan juta batang rokok ini beredar di pasaran, negara diperkirakan akan merugi hingga 11 miliar rupiah. Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur kembali menyeburkan material vulkanik dengan ketinggian asap mencapai 300 hingga 700 meter pada Kamis pagi. Gunung Semeru juga mengalami 3 kali guguran lava fijar dengan jarak luncur 300 meter. Hingga kini, status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Dari data pos pengamanan, Gunung Semeru sudah mengalami 44 letusan dan 9 kali embusan. Seorang merebut masjid di Cimanggui, kota Bogor, Jawa Barat, nyawanya tidak tertolong setelah menjadi korban serangan tawon pada Kamis pagi. Sebelumnya, korban diserang kawanan tawon ketika menemukan sarang berkuran besar saat hendak membantu merapikan rumah tetangganya. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, takdir berkata lain. Hingga Kamis siang, kawanan tawon masih berkeliaran bebas di rumah tersebut. Sarang tawon tersebut, rencana akan dievakuasi tim Damkar setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia